Yang terjadi adalah Waktu itu saya ada di tempat Mas Budiman datang bersilaturahim dengan Pak Prabowo Dan Pak Prabowo tentu menerima secara terbuka Siapapun anak bangsa yang ingin bersilaturahim dengan beliau Karena Pak Prabowo ini kan toko bangsa yang terbuka Demi persatuan bangsa Nah bertemulah bersilaturahim Dan kita semua mendengarkan pernyataan Mas Budiman Bahwa Biro menyampaikan bahwa Indonesia ini kapal besar Yang perlu dikayuh oleh orang yang paham Geopolitik, strategi, dan sejarah Dan beliau melihat, Mas Budiman melihat Pak Prabowo adalah tokoh terbaik yang Harusnya ke depan bisa menjadi presiden Indonesia Tahun 2021 Karena sekali lagi Indonesia kapal besar Bukan panggung entertainment Jadi kita butuh pemimpin orisinal bukan pemimpin plastik Jadi intinya itu Bang Karni Silaturahim itu ternyata Kalau istilah sepak bola Ini mengagetkan para pakar sepak bola Saya rasa presiden memberikan contoh yang baik bagi kita Bahwa beliau mungkin ada beda pendapat dengan Pak Surya Tapi beliau tetap menjaga silaturahim Menurut saya itu contoh yang baik dan contoh bagus Ya ini tradisi-tradisi silaturahim harus kita jaga Bahkan Pak Karni Pak Prabowo sampai sekarang masih menunggu waktunya Ibu Mega Untuk Pak Prabowo bisa bersilaturahim Karena apa? Meskipun Bu Mega dan PDI Perjuangan punya Mas Ganja sebagai calon presiden Kami Partai Gerindra punya calon presiden Pak Prabowo Tapi kita harus menjaga komitmen persatuan ini Kita harus menjaga komitmen kebangsaan ini Belum diterima juga oleh Ibu Mega Kita masih menunggu Karena Mbak Puan dan Mas Sasto lagi berkomunikasi dengan Ibu Mega Untuk mengatur jadwalnya Kakak sudah lama minta Ya Pak Prabowo sudah berbulan-bulan minta Yang jelas komitmen Pak Prabowo untuk bertemu Dekat dulu Oh iya dekat Pak Prabowo dan Ibu Mega itu seperti kakak dan adik Pak Prabowo sangat menghormati Ibu Mega Kakak? Sangat menghormati Ibu Mega Kakak dan adik bisa berbulan-bulan minta waktu ya? Mungkin kesibukan beliau Mbak Arief dimaklumi Ibu Mega kan tokoh bangsa Tokoh besar Mantan presiden mungkin punya kesibukan Yang jelas Pak Prabowo sudah siap Untuk bersilaturahim dengan Ibu Mega Ini bukan ada kaitannya dengan Pak Ganjar Tapi Ibu Andre ini Jangan memperkeruh hubungan antara Ibu Megawati sama Pak Prabowo Ya dengan pernyataan-pernyataan Yang baru disampaikan tadi Kita kan ingin agar hubungan beliau berdua yang memang sudah baik Tidak usah dihitung-hitung dengan mengatakan Udah nunggu dua bulan Udah lama Udah menyampaikan Masih menunggu gitu ya Seolah-olah framing bahwa Ibu Megawati tidak mau menerima Ya kan? Lalu ditambahin lagi sama Pak Karni Ya kan? Katanya kakak adikku susah banget bertemu Saya kan gini-gini kan paham-paham dikit-dikit gitu ya Artinya framing-framing seperti ini Janganlah sampai kita merusak hubungan Pak Prabowo dan Ibu Megawati Yang memang sudah sangat baik gitu ya Kalau memang belum ketemu Pastikan ada alasannya Pasti ada kegiatannya Kata orang bijak dari orang Batak itu mengatakan bahwa Lama itu ada yang ditunggu Cepat itu ada yang dikejar Gitu kan ya Jadi maksud saya Kita disini sabar-sabar aja Dua-duanya beliau punya jadwal yang padat Punya partai yang harus dikonsolidasi Punya kementerian yang harus dipimpin Dan lain sebagainya Jadi artinya dalam konteks ini Jangan kita meninggalkan kesan kepada pemirsa di ILC Bahwa seolah-olah Ibu Megawati yang susah memberikan waktu Kepada Pak Prabowo Jangan sampai seperti itu Karena kita saling menghormati Kita tunggulah Ya kalau memang sudah ada rencana Pak Segen, Mbak Puan Untuk mengkomunikasikan Dan lain sebagainya Biarlah itu bekerja Biarlah itu berproses Tapi jangan di framing Seperti yang di framing tadi Ya kan Seolah-olah Pak Prabowo menanti Dan Ibu Megawati tidak kunjung Membukakan pintu dan lain sebagainya Gak seperti itu kok Gak sedramatis itu Mereka beliau berdua super kompak Ya hubungannya sangat baik Silaturahnya sangat baik Mungkin Bung Andre juga belum terinform Terkait hal itu Ya sehingga Apa namanya Pernyataannya Agak membingungkan saya Gitu kan ya Kok bisa bikin pernyataan seperti itu ya Dan saya takut pemirsa nanti Malah terprovokasi Itu aja Pak Karni Boleh saya tambahkan Pak Karni Jadi saya ingin meluruskan Tidak ada niat framing Mungkin Bang Putra terlalu sensitif Sehingga berpersangka buruk Saya menyampaikan tadi Bahwa Pak Prabowo Sudah meminta waktu kepada Ibu Megawati Sudah diatur oleh Mas Sasto dan Mbak Puan Itu jawaban kami Nah Bang Karni yang bilang Kok sudah lama belum Ya kan kita sabar menanti Karena mungkin Bu Mega Punya kesibukan Karena beliau ketua umum Partai besar Dan juga mantan presiden Ada kata dua bulan tadi Kalau gak salah Kalau mau di rewind Ya Ya Berbulan ya Kan sudah dari Karena pertanyaan Pak Karni Ini Pak Karni Komunikasi politik ada disini Pak Effendi Gazzali Kan karena Pak Karni Datuk Karni Ilyas yang bilang tadi Bahwa apa namanya Kalau kakak beradik ya Masa udah dua bulan Ya kalau kakak pakai bulan Itu Andri Saya mau mengklarifikasi Jangan kita rusak hubungan baik Kedua pemimpin itu Dan terakhir Pak Karni Terakhir Soal Kader kami Yang namanya Mas Budiman Kan dari tadi kan Di singgung-singgung ya Kan saya gak ngomong sama sekali ya Terkait hal itu Jadi Pak Karni Kenapa enak ngomong sama Pak Karni Karena kita sama-sama dari redaksi Kalau yang namanya Sudah ditetapkan agenda setting Kita tuh taat Jangan sampai ada presenter Reporter Ngomong yang lain Betul ya Pak Karni ya Kalau gak diapain Pak Karni Kalau itu sampai terjadi Di SP ya Di SP dikasih surat peringatan Di kami juga Pak Karni Kami diajarin Nama Ibu Megawati Lima disiplin Ya Kami diajarin disiplin berpikir Disiplin bertindak Disiplin bicara Disiplin komunikasi Dan disiplin waktu Itu aja Pak Karni Saya mau kasih tau Tentang bagaimana Yang dilatih dan diajarkan Di PD Perjuangan Ada yang melagar itu Kenapa? Ada yang melagar itu Saya bukan DPP Pak Karni Ya kalau di redaksi Saya Reporter Pak Karni Bukan pengambil keputusan Gitu ya Jadi itu aja yang saya mau ceritakan Bukan pengambil keputusan